Keuntungan bagi Sriwijaya di depan gawang Persela Lamongan Membuka dimanfaatkan dengan maksimal saliri Membuka peluang mereka seunggul di bawah pentara Hinton, Ornera, semua syuting alam Semua penjelapan gemilang dari Hoyerud Huda Hampir saja membobol gawang Persela Lamongan Dia memang bola-bola atas, terbang-terbang yang diving-diving gitu Untuk bola di pojok-pojok gitu Dia saya julukin, rajanya bola atas ya Gak ada duanya di Indonesia Kecepatan, keakuratan beliau dalam melakukan save dan segala macam itu Dengan gamblang lah bisa digambarkan Samarinda yang saya ingat, terlalu gemilang saat itu Wah semua bola atas bola, wah dia dapet semua pas itu Jadi supporter Samarinda semua marah sama dia Semangatnya itu beda Kalau membela tenang kelahiran sendiri Pas tahun 2012 Itu kita sampai selesai kompetisi Kita di peringkat empat itu Itu luar biasa bagi kita itu Pas 2012 kok Ada kok beberapa tim nelfon dia kan Yang ngajakin main di sini, main di situ Tapi Cauda bilang gak, saya di sini aja Padahal pas itu dia banyak yang mencab Loyal banget Di tengah godaan transfer yang terjadi tadi Dia tetap memutuskan, persela adalah klub dia Dia besar, dia juga membesarkan persela Masih belum percaya gitu Kalau almarhum itu bener-bener sudah gak ada Kehilangan Cauda itu bener-bener Kehilangan seorang ikon lah istilahnya Dia orang satu-satunya di Lamungan Pahlawan dia Saya dengar dari berita-berita Saya jadi penggantinya Qawirul Huda Saya sebenarnya gak suka kalau dibilang pengganti Qawirul Huda kan Penerus insya Allah lah bisa kan Kalau pengganti gak bisa digantikan di persela Makanya dia nomor satu Jersey nomor satu yaitu jersinya almarhum itu nanti akan dipensiunkan Ini sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh sebuah klub terhadap pemainnya gitu ya Jadi sampai kapanpun jersey nomor satu ini memang hanya milik almarhum seorang Siapa juga yang pakai gak mungkin bisa kayak dia kan Gak mungkin bisa gantiin Qawirul Huda Inilah wujud penghormatan kita lah Penghormatan terhadap perjalanan karir dan apa yang telah almarhum melakukan Selama karirnya di sepak bola profesional Indonesia Ayo kita lihat ke atas Saya sebagai Al-Amaniyah Waktu melihat ke atas Waktu pas penghibaran bendera-bendera Kita menghadap ke atas itu Bayangan kita seolah-olah Huda itu ada di hadapan kita Dekat saya pun ada istrinya Sedih banget tapi bangga sekali Kayaknya istrinya pun bangga meskipun kehilangan beliau Kan saya kira itu hanya tim penghibaran saja Ya ternyata banyak banget supporter yang turun disitu Ya ternyata banyak banget supporter yang turun disitu Mungkin seratus tahun atau seribu tahun lagi mungkin belum ada yang bisa menghentikan sosok Huda Luda Ternyata banyak banget Ternyata banyak banget Ternyata banyak banget Selamat menikmati